Oh, silau banget. Layar HPku jadi nggak kelihatan. Hmm, kayaknya kamu ada masalah, Besti. Kamu siapa? Aku nggak bisa lihat apapun. Ada apa? Tenang, aku ada solusinya. Taraaa! Kepala kotak ini buat kamu. Ini dia. Nah, kamu bisa neduh di dalam kotak. Tempat buat HPmu juga ada, loh. Biar nggak usah dipegangin. Haha, lucunya. Aku suka. Ini video baru favoritku. Seriusan sih? Masa guru mereka digituin? Kerja bagus. Aku tahu ini bakalan berhasil. Kardus kan serba guna. Yes, aku dapat uang lebih. Jadi ku tabung aja. Pengen cepat-cepat punya uang untuk adopsi anjing baru. Papi, papi, papi. Anak anjing imut banget. Aku harus mulai nyari nama untuk dia. Ya ampun, ruang ini berdebu banget. Ah, haji. Ah, gigiku. Tidak. Kembali. Ya ampun. Makin parah aja. Jangan jatuh dong. Oh, tidak. Jatuh deh dia. Gawat. Gawat banget. Langsung pecah. Nenek, stopless tabunganku kenapa? Tenang. Bisa nenek betulin kok. Nenek cuma butuh kardus. Tapi nenek butuh beberapa lembar lagi biar jadinya berlapis. Terus dicat. Kita kan mau ini jadi cantik. Abis itu, olesin lem di lingkaran ini. Tempel anjing tadi di atasnya. Anjing pintar. Lalu pasang stopless dengan tutup berlobang di sini. Ayo, kasih makan anjingnya. Lihat koinnya. Langsung masuk topless. Yes, koinnya masuk sama koin yang lain. Oh, sulit banget masuk dengan kondisi gini. Fiu, berhasil. Ya ampun, sayang. Kamu kenapa? Kan aku lagi main bola. Mama bakal nggak percaya secepat apa aku lari pas ngejar bola. Oke, terus gimana? Nah terus aku berebut bola sama striker lawan. Dia jago lho. Tapi aku tahu caranya. Kerebut bolanya dari dia. Terus ku giring di lapangan. Terus aku kesandung sama kaki ku sendiri. Jatuh deh aku. Kami kalah karena itu. Gara-gara aku jatuh. Uh, uh, aku marah banget. Oh, kasian banget dia. Dia suka main bola. Hmm, ya aku ada solusi. Oke, ambil kotak pizza dan buka kayak gini. Wah, aku abisin dulu boleh ya. Nah, karena pizzanya udah abis, kasih selotip sudut-sudutnya. Keren. Yuk, kasih kertas hijau di dasarnya. Nah, ini dekorasinya. Aku pengen lapangannya mirip yang asli. Terus sedotan. Teku, sambung jadi satu. Dan pasang di tempatnya dengan lem. Yuk, tambahin dekorasi stadion biar seru. Oke, sedotan ini buat kamu. Dan ini buat mama. Oke? Tiu, mama kalahin ya kamu. Tiu, lebih keras untuk kalahin mama. Oh, kamu hampir menang. Tapi pertahanan mama kuat. Gak akan ku biarin mama menang. Wah, yes, gol. Aku menang. Hmm, oke. Saatnya pertandingan ulang. Let's go. Hmm, gak ada yang liat. Kesempatan untuk ngemil nih. Oh, kok kantongnya sulit dibuka? Ayo dong, aku butuh camilan. Ya ampun, pake segala robek. Gak jadi deh ngemil enak. Hei, lihat. Permen gratis. Sikat. Stop, itu permenku. Pergi sana. Wah, sisa satu untuk aku. Ih, yang bener aja sih. Nyebelin banget. Ya ampun, semuanya nyuri permen dia. Kali bisa ku bantu. Eh, kamu ngapain? Shh, hei, aku ada solusi untuk masalah permenmu. Lihat nih, ini sobat kecilku. Ayo, pencet hidungnya. Ya kan? Ini dispenser permen. Sini ku tunjukin cara bikinnya. Mulai dengan beberapa potong kardus seperti ini. Terus pasang tike lagi. Sekarang tambah bagian dasarnya. Berikutnya kita butuh lebih banyak kardus ya. Juga beberapa pasak. Kita butuh bentuk ini. Satu pasak lagi dan dua gelang karet kecil. Nah, ini siap dipasang ke kotak yang kita bikin. Mestinya bisa masuk dengan mudah sih. Turunin bagian ini dan kaitin gelang karet di pasak ini. Pakai pinset biar lebih mudah. Jangan lupa atur gelang karetnya di sisi satunya juga ya. Pencet aja dan permennya langsung keluar. Keren! Sekarang tutup dan pasang lereng kecil yang mengarah ke bawah. Yang depan juga mau ditutup biar lebih cantik. Kita sampai di garis finish. Pasang kotak plastik untuk tempat permen. Lalu tutup kecil imut biar permennya nggak tumpah kemana-mana. Lihat nih, bisa dibuka juga loh. Biar kamu bisa nambahin permennya lagi. Wah, lihat. Seru banget ya. Pasang tutupnya, lalu kasih dekorasi. Wow, pertama permennya enak. Kedua bentuknya imut. Oke, aku balik ke meja ku lagi ya. Brum, brum, brum. Aku pasti menang balap ini. Nggak ada yang bisa halangin aku. Dah, Susan. Sampai jumpa pas maksim minggu depan ya. Wah, seru banget acaranya. Main sama temen emang selalu asik. Mama naruh kunci mobilnya di situ. Nah, mama siapin makan malam dulu ya. Gimana kalau aku? Deketin diem-diem. Ah, mama nggak ngeliat aku di balik bunga ini. Hmm, bunyi apa tuh? Kedengarannya aneh. Oh, nggak ada apa-apa. Saatnya beralih dari bunga ke tanaman besar ini. Dapat jingkat-jingkat-jingkat aku nyampe. Dapat kuncinya. Wah, kunci asli. Saatnya nyetir mobil beneran. Wow, seru banget. Oh, lepasin. Kok nggak sengebut itu kok? Bu, ini putri Anda. Oh, tidak. Anakku kenapa? Mobilku. Wah, aku butuh bikin yang lain untuk betul-betul mobil balapku. Ambil sepotong kardus, potong beberapa bentuk, kasih lem di atasnya seperti ini, terus di bawahnya. Tempel potongan yang sama di atasnya, bagus, terus ulang dengan lem seperti tadi. Pasang potongan ketiga ya, yang ini tanpa lubang di tengahnya. Langkah berikutnya, lem lagi dong. Lalu pasang potongan kardus lagi di atasnya. Ini dia, akhirnya lapisannya cukup. Saatnya mengecat, karena ini bagian yang paling seru. Aku suka banget warna oranye, warna yang cerah dan cantik. Beres, taruh casing ponsel di dalamnya. Sebelumnya udah kuukur, jadi pas banget. Kita punya lebih banyak kardus dan lem sekarang. Dan tentu kita mau satuin agar lapisannya lebih tebal. Bagian berikutnya agak sulit nih, sebab harus dilem membentuk sudut kayak gini. Lalu tinggal dikeringin. Nah, kalau udah kering, bisa kucat. Saatnya kita satukan. Cukup kupasang di tempatnya dengan baterai ini. Taraaa, casing setir untuk HP ku jadi deh. Brum, brum, yeay! Aku juara! Nggak ada yang bisa ngejar aku. Ini game paling keren. Setirnya juga dong. Brum! Wah, lihat tuh skillnya mantulin bola. Dia cekup banget dribble. Wah, dia nembakin bola. Astaga, bolanya lari ke arah aku. Ini kesempatanku. Aku juga bisa jadi bintang basket. Eh, mau dia apain bola aku? Yeay! Lihat gerakan bola ini. Apa? Oh, tidak. Dia datang. Aku mau nembak. Ini dia. Yes! Hahaha, deket aja? Enggak. Tapi ini kan bola aku. Jadi cukup ya. Kamu cari kerjaan lain aja. Apa? Kok dia pelit banget sih? Dikiranya dia keren banget karena bisa main basket. Hei, lihat nih. Aku bisa banget pake ini. Yuk kita mulai dengan kardus ini. Dan ini saatnya berkreasi. Cukup olesin segaris lem tembak di tabung seperti ini. Lalu tekan di kardus rata di lantai ini. Pasang potongan kecil ini membentuk huruf V. Ujung lain tabung langsung masuk ke lubang yang kubikin di kotak ini. Selanjutnya, sebuah ring. Soalnya kamu gak bisa main basket tanpa ring, kan? Pake kantong plastik sebagai jaringnya. Tapi potong bagian ujungnya biar bolanya bisa jatuh lewat situ. Ah, bola basketku kok kempes gini? Tapi bikin yang baru aja pake kardus. Oke, saatnya latihan basket. Biar makin jago. Yes, keranjang pertama aku di tiang baru. Berhasil! Masuk lagi! Wow, aku juara! Saatnya pesta! Jogetin, Shay! Fiu, gerah nih! Kayaknya aku butuh istirahat. Hmm, gak ada tempat lagi di sofa. Beanbagnya juga penuh. Yah, kayaknya aku harus nyari tempat nih. Hei! Aduh, ngapain sih kamu? Kami lagi duduk nih. Oh, ah! Sial, aku jatuh! Kayaknya gak ada tempat lagi untuk aku. Hei, ada apa tuh? Ah, sial, botolnya kosong. Lebih baik kubuang. Tempat sampahnya penuh botol soda kosong. Tinggal gali dikit lagi. Yes, aku ada ide keren. Ambil semua botol dan kotak kardus ini. Tinggal ku atur aja biar semuanya muat di sini. Sip! Nah, tutup aja kotak ini. Terus kasih lakban biar tetap tertutup. Hei, tolong lemparin bantal itu dong. Makasih! Ini bakal sempurna. Terus kasih juga karpet kecil di atasnya. Juga bagian samping. Lalu kita harus jahit dikit nih. Oke, satuin aja karpet kecilnya pakai jahitan. Kayaknya cukup biar ku gunting sisanya. Oke, kursi bikinanku sendiri tampilannya imut lagi. Saatnya ambil ini, terus balik ke pesta lagi. Aku suka banget kursi kecilku. Tapi aku butuh jambilan juga. Ntar dulu. Enaknya ambil makanan. Apa minuman ya? Minuman dong. Hei, cowok itu pakai kursiku begitu aja. Huh? Ah, makasih. Aku emang pengen keripik. Aku sayang kamu. Muah! Hai sayang, saatnya tidur. Ayo. Tapi mah, unicornnya. Udah, udah. Ini udah malam. Oke. Tanduk unicornnya mama lepas ya. Jangan. Oke. Met bobo. Met bobo, ma. Wah, gelap. Pasti ada monster. Ah! Kamu oke? Ada apa? Kelama. Dan kayaknya ada monster. Gak apa-apa. Mama di sini. Minum susu ya, biar cepet bobo. Makasih, ma. Sayangku. Enggak, jangan lakuin itu. Tolong aku, unicorn. Kok bisa sampai sini? Eh, aku jadi ada ide nih. Taruh rumah plastik di atas gambar. Kita pakai unicorn soalnya lucu. Mulai jiplak unicorn pada plastik. Menjiplak harusnya gampang. Gak perlu jadi seniman untuk itu. Setelah selesai, singkirin kertasnya. Tarik garis putus-putus di kardus dan potong. Tempel mah plastik di kotak pakai selotip. Pastikan menempel kuat ya. Lalu ambil senter dan taruh di dalam kotak. Tutup kotak, terus berhiasan. Tambahin cat glow in the dark ke dalam cat putih. Ada yang mau telur? Aduk sampai rata. Lalu matiin lampu. Saatnya nyeni. Ini bakal jadi lukisan sekaligus lampu malam. Santai aja, biar hasilnya maksimal. Proyeksinya bikin lebih mudah. Bagus, Nih. Mungkin aku harus les melukis. Kayaknya cukup. Aku gak butuh ini lagi. Gimana menurutmu? Wah, Mak. Aku suka. Tidur dulu. Ah, aku capek. Unicorn yang cantik. La, 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 la. Aku suka bersih-bersih. Eh, telpon. Wah, dia baik banget. Nenek mau datang bawa hadiah buat kamu, sayang. Seru, kan? Aku disini. Nenek keci datang. Hah. Hai. Masuk, Nek. Itu cucu nenek yang manis. Lihat. Nenek bawa apa? Kamu udah besar aja. Senangnya ketemu kamu. Kita buka hadiahnya ya. Gimana? Oh, tidak. Nenek salah. Maaf, Cu. Nenek salah. Gak apa-apa, Bu. Ntar dia juga besar. Nah, hampir pas tuh. Bagus. Lihat. Coba dipakai jalan, nak. Oke, mungkin memang agak kebesaran. Aku suka. Tunggu, aku tahu caranya. Berdiri di atas kertas, sayang. Mama mau jiplak telapak kakimu. Bagus, anak pintar. Nah, patung gambar telapaknya. Nih, Bu. Ambil ini. Buat apaan? Oh, aku tahu. Tolong sepatu ukuran ini ya. Buat cucuku. Sebentar, Bu. Ku rasa ini pas. Kita coba ya. Ukurannya pas. Aku beli ini. Makasih. Semoga hari Anda indah. Oke, sayang. Kali ini nenek bawa sepatu yang pas. Kita cobain yuk. Yang kiri dulu. Pasang talinya. Hmm, jauh lebih bagus. Nenek senang. Kamu pernah bikin sesuatu dari kardus? Ceritain di bawah ya. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu. Like dan subscribe channel kami untuk nonton video keren kayak yang ini. Aku jika topi bits tarigan, ayam 998 001. Terima kasih déjà Bye. Bebaangan montik. ת Sergio. composed dan setah пути. Terima kasih.